Intro Oke kembali lagi dalam Apakabar Indonesia Pagi Saya mau langsung ke Kang Aceh menanggapi Kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan Bang Henry Satrio, seperti apa? Gerindra nih Gini, prinsipnya Buat Partai Golkar Hasil Rakenas kemarin itu Yang terpenting pertama mengamankan dulu Keputusan musyawarah nasional Dan Rapimnas yang menyatakan bahwa Pak Erlangga adalah calon presiden Namun kan kita tahu bahwa politik ini dinamis Pada dirinya Partai Golkar masih belum cukup Untuk presidensial threshold Maka kita memerlukan pendekatan Kepada partai-partai yang lain Namun karena politik sifatnya tentu Tidak bisa the winner take all Maka kita harus pastikan Kemungkinan bahwa kita pun jika harus Misalnya mengambil bersama dengan koalisi yang lebih besar Maka ya kita bisa kemungkinan masuk di dalam koalisi tersebut Dan juga mendapatkan posisi mungkin sebagai cawapresnya begitu kan? Kemungkinan itu masih terbuka Nah yang terpenting buat kami adalah bahwa Golkar harus ada menjadi bagian di dalam koalisi yang di dalamnya tersebut Dimana ketua umum kami Bapak Erlangga Hartarto harus Sekali lagi Harus menjadi bagian dari koalisi yang dibangun Yang nanti akan dimandatkan kepada beliau ini Nah kami merasa sangat penting sekali Partai Golkar ini dalam percaturan politik 2024 Kenapa? Karena kita tahu bahwa Partai Golkar ini partai terbesar kedua Tidak bisa misalnya menganggap bahwa Partai Golkar ini Misalnya tadi Kita punya kekuatan Dalam pemilu dalam pilkada 2020 Alhamdulillah Partai Golkar 62 persen kepala daerah Suaranya banyak pasti Suaranya juga signifikan Nah karena itu Partai Golkar tentu Memiliki daya elektoral yang Sangat tinggi Untuk bisa menjadi bagian dari proses pemenangan Di tahun 2024 nanti Di samping tentu kami pun juga harus berpikir soal Kan selama ini kan publik selalu bicara soal Capres, cawapres, capres, cawapres Tapi ingat bahwa kami pun juga harus menang Di dalam pemilu legislatif Kami juga harus mempertimbangkan Aspek efek elektoral Dari kontestasi pilpres 2024 Yang berefek secara positif Terhadap kemenangan partai Nah karena itu Tentu kami juga harus hitung Harus kalkulasi secara mateng Bahwa Partai Golkar Dalam konteks pemilu serentak Pileg dan pilpres ini Dua-duanya bisa kami menangkan Baik pileg maupun pilpres Nah karena itu Pak Erlangga dengan segala Mandat dan kemampuan yang beliau miliki Komunikasi yang beliau nanti akan lakukan Baik selama ini Sangat baik dengan teman-teman Di Koalisi Indonesia Bersatu Juga kami juga dengan Pak Gerindra Dengan Pak Prabowo juga hubungannya sangat baik Dengan PDI Perjuangan juga sangat baik Dengan PKB juga sangat baik Termasuk dengan Pak Surya Paloh Dengan Nasdem Tapi dengan Pak SBI Atau dengan Pak AHY Dari Partai Demokrat Dengan PKS juga sama Yang menjadi catatan penting Buat kami kan sebetulnya adalah Visi yang ingin diisung oleh Partai Golkar Sebagai partai yang berpengalaman Di dalam konteks Pembangunan di Indonesia adalah Mau gak kita letakkan ini semua Dalam kerangka Kita ingin Satu Bahwa ke depan Kita ada tantangan Ingin menjadi negara maju Bahwa bonus demografi Di tahun 2024 Sampai 2035 Jelas di depan mata kita Pemulihan ekonomi Yang dimana Pak Erlangga Memiliki concern terhadap itu Isu-isu nasional Itu harus kita bicarakan bersama-sama Jadi bukan hanya semata-mata Kita mau pasang Seperti memasang baut mobil gitu Kalau misalnya bautnya itu gak cocok Kenapa gitu loh Bang Hensat kalau mendengar Penyataan dari Kang Aceh Keberlanjutan nasional Keberlanjutan nasional Dalam arti Ternyata banyak sekali Yang dipikirkan oleh Partai Golkar Sehingga langkahnya ini Harus hati-hati gitu ya Mendengarkan diri kepada Yang kanan atau yang kiri gitu Kalau saya sih Dengan yang tadi saya sampaikan Sangat mungkin sebenarnya Golkar Saya lebih condong Memprediksi Golkar tuh akan ke Gerindra Dibandingkan ke PDI Perjuangan Tadi sejarah ya Terus kemudian yang kedua kan Harus ada penerimaan juga Dari Bu Megawati kan Saya gak yakin juga Kalau PDI Perjuangan itu Mempersilahkan Golkar Sebagai wakilnya Ganjar Pernah terjadi Sebuah pertemuan yang harmonis Tapi kan waktu itu Dengan Bapuan Bukan Mas Ganjar Bu Megawati kan Dengan punya pengalaman tersendiri Dengan Golkar Tapi kalau Pak Prabowo Dengan Golkar tuh lebih dekat Jadi Saya kok cenderung Kalau memang nanti hari Jumat Ada yang berkunjung Ke PDI Perjuangan Itu cuma sekedar kunjungan saja Soan aja Paling nanti alasannya Untuk membuktikan Bahwa KIB tidak pecah Satu datang ke PDI Perjuangan Datang semua gitu kan Bacanya begitu Ini buktinya Gak bawa apa-apa lah Gitu ya kan It's complicated Tapi kalau ujungnya Saya memprediksi Lebih dekat ke Gerindra Karena dari penjelasan Dari Kang Aceh Tadi jelas kan Soal ekonomi Soal Sepakat dengan kita Ingin negara ini maju Dan lain sebagainya Jaminan yang selama ini Juga sudah di ucapkan Kalau gak salah Begitu Ya oleh Ketua Umum Partai Gerindra Juga terkaitan hal tersebut Begitu Pak Nah iya Dan satu lagi kan Yang tadi saya katakan Tegak lurusnya Erlangga Hartarto Ke Pak Jokowi ini Gitu ya Kalau kemudian Per hari ini Kita lihat Pak Jokowi Lebih ke Prabowo Subianto Jadi artinya Prabowo Widodo Daripada Terasnya keberlanjutan Dari Bapak Presiden Jokowi Bukan Gajar Soekarno Putra Nah ini mungkin juga Golkar akan kesana Karena saya lihat Agak ruwet juga Kalau kemudian Golkar ini bersama PDI Perjuangan Nah itu Ngomongnya itu Di akar rumput Gimana tuh Akar rumputnya PDI Perjuangan Ada mesin partai Jumlahnya 62% Tadi disampaikan Oh iya Itu kan Itu satu hal Itu pasti menguntungkan Tapi Di akar rumputnya Gimana Ini periode pertama Bukan Periode kedua Jadi kemungkinan besar Ke Gerindra Kalau periode kedua Mudah ngomongnya Kita kan Siapapun presidennya Golkar berada Dalam pemerintahan Itu periode kedua Tapi kalau periode pertama Saya agak gak yakin juga Karena Keinginan Untuk mendorong Erlangga Hartarto Itu besar sekali Tapi ya Saya pesen juga Ke Golkar Jangan sampai kemudian Kan ada pengalaman sebelumnya Ada ketua umum Golkar Yang akhirnya gak dapat apa-apa Nah itu juga mungkin Pertimbangan ya Jangan sampai kemudian Partai sebesar Golkar Ketumnya tuh Satu enggak Dua enggak Oke Jangan-jangan mau bikin Ini sendiri Kami sangat yakin ya Bahwa Dalam kontestasi 2024 ini Apalagi Sekuen waktunya Masih sangat cukup Untuk Kita Melakukan komunikasi politik Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Dengan misalnya Berbagai penjajakan Yang dilakukan oleh beliau Baik beliau Silaturahmi langsung Kepada partai-partai politik itu Maupun Beliau didatangin oleh Partai-partai yang lain Tentu ini menunjukkan bahwa Golkar masih seksi Dan Menunjukkan determinasi Dalam konteks politik Indonesia Dan karena itu Saya kira Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Golkar Dan bagaimana Komunikasi yang begitu Sangat Intensi Dilakukan oleh Pak Erlangga Dan apalagi beliau Walaupun Sebagai menko Perekonomian Tetapi Kami yakin Kemampuan beliau Secara teknokratik Itu membuat Orang akan melihat Bahwa Pak Erlangga Hartarto Adalah figur yang Pantas Dan layak Untuk dilirik Menjadi Pemimpin Kalau senior golkar Gimana Senior golkar Itu di belakang layar aja Mempengaruhi Ketum Gede gak Kemarin Di dalam rakernas Cukup banyak itu senior-senior Di dalam rakernas Semua senior ini Tergabung di Dewan Pembina Dewan Kehormatan Semua memberikan Mandat kepada Ketua Umum Bisa oke Selesai Terima kasih Banyak kita menanti Bagaimana arah golkar Kang Aceh Dan juga Bang Henry Satria Pak Ambil Yang jelas Pokoknya kita lihat Hari Jumat Siapa Oke Kita harus Jodhulusina Nanti kita hadirkan informasi Karena cemburu Seorang pacar ini Tega Menabrak pacarnya sendiri Sesaat lagi Kita bersahabat kami